dan sekarang langsung aja kita ke tutorial selanjutnya cara buat efek eliminasi jadi disini aku akan langsung aja buka file download kemarin efeknya des oh ya untuk bahannya ada di deskripsi dan untuk passwordnya kalian bisa cek di video sebelumnya di part 1 jadi sini kita akan langsung aja buat efek eliminasinya ya yang ini Oke sekarang kita buka Photoshop touch-nya Oh ya sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe-nya guys biar habis semangat lagi Oke langsung aja kita buka folder yang kemarin nah ini guys nih kesian terbuka lalu seperti kemarin caranya sama ya foto editor foto library lalu cari nama foldernya disini namanya folder das guys kita cari dulu nah ini guys yang nih folder dead nah ini nah ini gesek sudah kurutkan jadi kita langsung aja tinggal tambah-tambahin aja guys oke wuuh gila gede banget gede-gede guys bentar-bentar jadi kita ubah dulu size-nya disini ya gitu lalu crop image kita besarin nikahnya akan besar kali gila besar kali segini aja lah ya kurang lebih seperti ini guys langsung sesuaikan aja disesuaikan guys ya gini aja lalu tambahkan lagi efeknya sampai habis ya tetapi berurutan guys biar enak ini sudah aku rutin jadi gampang yep taruh disini kalian harus nonton dulu sih yang part 1 is kalian agar kalian ngerti aja biar enggak usah tanya-tanya lagi oke guys jadi semua udah terkeluarin semua ya data masukin semua gambarnya nah ini udah berurutan guys ya enggak dia kalian taruhnya berurutan guys nih udah berurutan banget dan kalian save dulu biar aman udah di save setelah kalian save langsung aja kalian buka lagi jadi lalu kalian buka ini guys ya file-nya sini luken buka HP bar please-nya dan buka oke oke setelah kebuka kayak gini lo kalian cari yang mana aja kayak gini caranya sama kayak kemarin lalu kalian pas tekan di bawahnya guys tempel dan ganti nama jadi efek deadnya mungkin nah ini ya siap lalu kalian copy aja ini lagi sesuai dengan gambar efek deadnya guys ya efek eliminasinya dan disini ada 9 jadi kita buat 9 guys oke guys jadi disini udah selesai ku tambahkan semua ini udah 9 ya dan disini kalian tambahkan lagi 1 dead 10 misalkan dari sini kalian buat semuanya jadi nol ya di sini anggap aja ini objek kosongnya gitu pokoknya ikuti aja guys buat aja kayak gini kalian buat satu aja dead 10 ya yang isinya itu nol semua guys nah gini nah jika sudah kalian kalian save dulu simpan oke sudah kesimpan lalu kalian buka kembali Photoshop touchnya lalu buka HP bar nya tadi dari sini kita langsung aja ke tahap pengukuran caranya sama aja guys kayak video sebelumnya jadi langsung aja ditonton dulu yang part satu oke langsung aja kita ke tahap pengukuran guys jadi aku agak percepat dikit karena kalian pasti tidak tahu misalnya nah ini kayak gini ya kalian ukur dari awal kita lihat satu oh ya untuk ukurannya itu sama semua guys ya di ke cara kemarin sama kalian tinggal pakai cara cepatnya yang ada di part satu kalian nonton aja oke di sini ukurannya udah kuganti semua guys ya langsung aja kita ke ukur yang X dan Y nya jadi disini aku nggak jelasin lagi karena udah ada videonya yang sebelumnya guys jadi langsung aja aku percepat lihat guys ya oke di sini udah aku isi semua X dan Y nya dan ini diselesaikan sekarang tinggal offsetnya aja itu segini guys ya ini ya min 16,190 jadi kita pastu aja disini ini offsetnya guys oh iya dan pastikan ini false guys ya semuanya false false gitu guys biar nggak goyang nanti nah ini kita tempel semua oke sudah dan untuk yang dead 10 ini kan objek kosong jadi nggak usah dikasih offset guys lalu kalian simpan jika sudah oke selesai lalu kalian kembali lagi ke paste touch dan kalian klik yang ini di pojok kanan atas itu lalu klik crop image dan klik yang dibawah situ nah ini ada W dan H nya kalian hitung oke jadi kita taruh disini guys ya nah ini untuk ukuran-ukuran canvasnya gitu gambarnya oke kalian pastikan sama guys ya nah lalu disimpan oke selesai dan sekarang kita ke Photoshop touch nya lagi kalian marge down semuanya kalian nggak buka semua nah ini guys ya marge visible bercepat lalu kalian hapus-hpus aja ini kalian hapus-hpus aja ini yang merah-merahnya guys oke sudah aku bersihkan yang merah-merah tadi lalu kalian simpan aja klik down lalu save save dan kalian klik disitu lalu save to gallery klik gambarnya ganti ke png guys klik oke selesai dan sekarang kita ke quick edit lagi eh ke Z receiver lalu kalian buka file yang efek dash nya disini kalian buka lagi bulat lalu efek dash eh efek dead kalian buka efek dash nya lalu quick edit nah disini kalian tinggal sesuaikan aja ya kalian tinggal isi ya ntar ku ambil jantung sedius oke kalian isi seperti ini guys ya dan salin aja nah untuk yang dead 10 ini kalian salin lagi kalian taruh disini guys di didel ya taruh di bagian situ di waktunya juga guys kalian kasih tiga guys ya kalian kasih tiga nah kayak gini guys kalian ikuti aja tutorialnya ini nah ini udah lalu di dead yang ini kalian isi banyak-banyak kin kalian isi banyak-banyak kin ini dead 10 ini kayak jeda waktunya gitu loh intinya kalian ikuti saja tutorialnya guys oke sudah ini udah lumayan banyak guys dan sebelum itu kalian salin dulu yang ini set move nya set move nya ini guys lalu kalian taruh di ini di semua semua frame namenya sampai di dead 9 guys nah ini guys sudah semua lalu kalian tinggal sempan aja selesai dan disini kalian bisa langsung coba guys ya oke setelah itu langsung aja kita ke mtmanager lalu kalian cari tempat kalian naruh tadi disini guys ini yang ini lalu disini kalian cari dulu HP bar yang sudah kalian edit tadi kita taruhnya disini guys nah ini guys kalian rename dulu oke sudah lalu kalian kekerti sini nah disini kalian tinggal pindahin aja ke naruto senki nya nah ini sudah ya guys ya dari sini lalu cari HP bar iplisnya kita pindahkan lalu ke bulat kita tambahkan efek dead nya dan disini ada audionya jadi untuk efek jadi langsung aja kita copy audionya disini oke sudah ya lalu kalian tinggal buat lalu kalian tinggal buat dah agak gini guys lalu kalian tinggal buat tambahin aja di karakter manapun jadi disini kawan contohkan sumanya disini langsung aja taruh di bagian dead nya guys paling atas tempel disini ubah namanya lalu kalian simpan lalu kita cari md5 nya guys oh iya yang ini kan naruto senki the last fixed guys ya yang unprotect guys jadi harus cari md5 nya lalu kalian tinggal tempel simpan udah deh udah selesai guys ya kalian tinggal coba dah sekarang sekarang kita coba semua guys eh bukan select al nanti ini lalu dikompres apk model oke oke setelah dikompres langsung aja kalian rename lagi ganti ke apk guys lalu kalian klik function optimize tunggu sebentar lalu klik lagi function sigin nah ini kalian bebas ya versinya jadi aku keduanya aja tunggu prosesnya guys oke sudah guys ya lalu kalian klik aja dan disini kalian install seperti biasa install guys oke guys aku udah ada di narto senki nya dan ini dia kita akan coba langsung efek death nya guys disini kan ku coba mati dulu ini dan ini nanti ternyata nanti ada di nanti lalu nanti nah itu guys akhirnya kita terlalu kenyata tapi nanti coba lagi itu jadi worth it guys ya dan bisa dan enggak force close atau FC jadi sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat guys ya dan untuk next Hai konten mungkin ada saran kalian bisa komen di bawah Hai dan ya segini dulu video kali ini semoga kalian paham tutorial semoga kalian paham tutorialnya dan jangan lupa like dan subscribe nya guys Sampai jumpa di next video dadah hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati